Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merkenalkan nama saya Nadia Rasati Putri Saya adalah S1 dari Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2014 Dan saat ini saya adalah salah satu URD dari Russian Scholarship Project Yang mewakili kota Bandar Lampung yang mendapatkan beasiswa ke Rusia Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi inspirasi buat teman-teman semua Yang mau mendapatkan beasiswa ke luar negeri seperti saya ke negara Rusia Jadi awal saya lulus itu di tahun 2018 Akhir dan setelah itu saya melanjutkan untuk menempuh pendidikan bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare Kediri Dan di sana saya hampir selama satu tahun saya menempuh pendidikan di Kampung Inggris Untuk Preparation Ability of Inggris Awal saya datang ke Kampung Inggris itu saya tidak ada sama sekali niat untuk melanjutkan S2 di luar negeri Cita-cita saya hanya untuk melanjutkan S2 di dalam negeri Di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia Dan karena di Kampung Inggris Pare itu Pipe-nya benar-benar bagus banget teman-teman Benar-benar yang kayak memotivasi kita Untuk kita bisa punya pikiran yang kuliah di luar negeri itu gak sesusah itu Dan beasiswa itu banyak gak cuma dari pemerintah Indonesia aja Jadi aku di Kampung Inggris itu selama hampir satu tahun saya menempuh pendidikan bahasa Inggris Setelah itu saya melakukan official test Dimana official test itu adalah test kemampuan bahasa Inggris dari lembaga resmi yang ada di Indonesia Jadi ada skor-skor tertentu Kayak misalkan Tufel Tufel itu harus minimal 500 Dan untuk skor IELTS sendiri minimal 4,5 gitu Setelah saya melakukan test Ability of Inggris Saya daftar di beberapa beasiswa Salah satunya beasiswa yang ada di Indonesia Dan beberapa beasiswa yang dari pemerintah luar negeri Gimana sih cara dapetin beasiswa dari pemerintah luar negeri? Yang teman-teman tahu selama ini beasiswa itu cuma dari pemerintah Indonesia Tapi gak cuma dari Ministry of Indonesia aja teman-teman Banyak juga dari Ministry of Foreign yang ngasih kesempatan untuk kita Calon peserta didik yang dari internasional salah satunya negara Indonesia Untuk bisa belajar di negaranya gitu Salah satunya Rusia Kenapa sih aku pilih Rusia? Karena Rusia itu termasuk salah satu negara dengan pendidikan terbaik teman-teman Dan aku dapetin beasiswa ini dari Russian Scholarship Project Itu nanti bisa teman-teman cek Nanti bakal dikasih tahu website-nya itu apa Dan kapan bukan pendasarannya Jadi pasti teman-teman juga banyak yang pikir Kak untuk daftar beasiswa itu susah banget ya? Sebenarnya enggak teman-teman Yang paling banget diperluin untuk daftar beasiswa Itu adalah kemampuan ability of English kita Karena kalau untuk tes abroad foreign scholarship itu Karena pada umumnya kan bahasa Inggris itu adalah bahasa general yang memang global Apapun itu tesnya, kemanapun negaranya Hampir semua itu pakai bahasa Inggris Jadi kalau misalkan kita enggak kemampuan bahasa Inggrisnya belum memadai Lebih baik kita belajar dulu aja bahasa Inggris itu Untuk belajarnya sendiri sebenarnya enggak sesusah Itu teman-teman Kalau memang kita fokus dan selalu diulang setiap hari Di-apply Baik itu speaking, writing, maupun listening Insya Allah ya bakal sampai skornya Untuk yang selanjutnya Di dalam tes Russian itu juga Diperlukan banget yang namanya Itu writing on the spot Jadi writing on the spot itu Kita di Russian scholarship project itu adalah Kompetisi paper, motivation letter sesuai dengan jurusan yang kita ambil Jadi judulnya itu adalah olimpiade tentang motivation letter Jadi untuk awal apply kita mempersiapkan motivation letter Dengan sebaik mungkin sesuai dengan pengalaman kita Dan jurusan yang kita ambil Jadi disitu kelihatan seberapa besar sih kita tahu tentang jurusan yang mau kita ambil itu Dalam bahasa Inggris Untuk persyaratan umumnya Kayak ijazah S1 Terus beberapa piagam prestasi Translip nilai Dan lainnya Dan kalau di Russian scholarship itu gak seberapa ribet persyaratannya Terus setelah itu Dalam tenggang waktu yang gak terlalu lama Sekitar 3 bulan Itu ada pengumuman untuk kita bisa di the next step Di the next step itu nanti ada Tes yang memerlukan kemampuan Ability of English Especially in writing Jadi di writing itu Ada writing on the spot Kita harus memecahkan masalah sesuai dengan jurusan yang kita ambil Kayak aku psikologi Jadi beberapa soalnya itu seputaran psikologis Tapi teman-teman disini harus belajar psikologis Bukan tentang kejadian yang di Indonesia aja Tapi yang di luar negeri juga gitu Dan yang perlu teman-teman tau juga Di Russian scholarship ini Saingan kita gak hanya dari Indonesia Tapi saingan internasional Dari beberapa negara Terkecuali Rusia gitu Jadi saingan kita internasional Dan gak di rankingnya pun secara internasional gitu Jadi ada beberapa partisipan lainnya yang bukan dari Indonesia gitu teman-teman Setelah lulus dari tes yang tahap kedua Itu langsung pengumuman Dan kalau di Russian scholarship project ini Di dalam pengumumannya itu Buk gak hanya kita lulus di Russian scholarship projectnya aja Tapi udah langsung dengan tes ke universitas yang kita pilih gitu Jadi kan ada beberapa beasiswa yang memang kita tes itu di lembaga beasiswanya aja Tapi untuk masuk ke universitasnya kita tes lagi Tapi kalau disini enggak Jadi kalau kita udah lulus di Russian scholarship projectnya Itu kita udah bisa Berarti kita udah lulus di universitasnya itu teman-teman Jadi Terus saya yang di kampung Inggris itu mendapatkan beasiswa ke London, Amerika, Belanda, dan negara lainnya Itu yang bikin saya orang lain aja bisa Kenapa saya enggak gitu Dan Dan Gimana ya metode belajar di kampung Inggris itu juga berbeda dengan kita yang ada di kota gitu Karena kalau disana lebih kita tinggal di asrama Dan Untuk kesehariannya juga wajib untuk English area Jadi Enggak bisa kalau kita sehari-hari itu enggak ngomong dengan bahasa Inggris Dan English area itu adalah wajib gitu Jadi ketika saya disana Saya Enggak hanya belajar bahasa Inggris Tapi saya lebih Lebih melihat Orang-orang di sekitar saya Salah satu tutor saya yang Memang Mendapatkan beasiswa dari Kementerian Indonesia Untuk melanjutkan Kuliah S2 di luar negeri gitu Itu yang membuat saya terinspirasi Dari situ saya mulai belajar Gimana ya caranya untuk Bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri itu sendiri gitu Dan Pada waktu itu Di pikiran saya Beasiswa itu hanya beasiswa dari Indonesia saja Tapi ternyata banyak teman-teman beasiswa itu dari Pemerintah luar negeri itu banyak banget Dari berbagai negara Yang ngasih kesempatan untuk kita Mahasiswa asing Untuk bisa mendapatkan si beasiswa itu Dan Untuk tesnya sendiri Saya belajar mulai dari Mencari informasi terutama Dari informasi itu kan Ada beberapa persyaratan Dan persyaratan itu beda-beda Teman-teman Antara beasiswa yang satu Dengan yang lain itu kan berbeda Dan disitu bisa disesuaikan Dengan kemampuan yang kita punya Tapi Yang wajib teman-teman punya adalah Gimana caranya Kalau Kita tuh bisa improve Bahasa Inggrisnya dulu deh Karena bahasa Inggris itu benar-benar dibutuhkan banget Dalam persyaratannya Karena persyaratannya harus ada Tufel Ataupun IELTS Dan Di dalam tesnya juga Tesnya juga menuntut kita untuk memiliki Ability of English Especially in writing field gitu Jadi kalau misalkan teman-teman semua mau Mendapatkan beasiswa S2 Gak perlu khawatir Yang pertama Ya cukup aja cari tahu informasinya gitu Dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi gitu How important to learn English ya teman-teman Seberapa pentingkah kita untuk belajar bahasa Inggris Bahasa Inggris itu sangat-sangat penting banget teman-teman Terutama Jenjang tes apapun itu Mulai dari elementary school Sampai kita universitas Atau di tahap kita bekerja juga Bahasa Inggris itu adalah salah satu kemampuan yang benar-benar dibutuhkan Di Indonesia gitu Karena pengalaman saya ketika saya di kampung Inggris Saya sekelas dengan beberapa orang yang memang umurnya jauh dari saya Kenapa dia baru belajar? Karena dia mentok di jabatannya Mentok gak bisa daftar kerja Karena kurang di kemampuan bahasa Inggris itu sendiri gitu Jadi Kalau bisa sedini mungkin untuk mempelajari bahasa Inggris Karena gak ada ruginya Kalau kita bisa Belajar Kalau kita bisa fluent di bahasa Inggris itu Gak usah jauh-jauh untuk mendapatkan skor Tufel 500 Atau skor IELTS di angka 7 Cukup di basicnya aja dulu di fluentin Atau di speakingnya gitu teman-teman Karena memang Apapun itu tesnya Benar-benar dibutuhin kemampuan bahasa Inggris itu sendiri Dan saran aku kalau teman-teman mau mulai belajar bahasa Inggris Belum ada kata terlambat kalau kita udah punya keinginan mau belajar Udah punya niat dan tekad yang cukup untuk belajar Dan sebaiknya sih kalau bahasa Inggris itu dimulai dari kita usia Kalau sekarang kan banyak beberapa TK yang udah memulai bahasa Inggris itu Memulai bahasa-bahasa nasional gitu Mulai dari SD gitu Tapi gak apa-apa kalau memang teman-teman baru mau mulai belajar dari umur 20-23 gitu Gak apa-apa karena gak ada kata terlambat Dan yang perlu teman-teman tau bahasa Inggris itu benar-benar luas maknanya Ada mulai dari vocab itu level A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 Dimana selama ini banyak orang yang masih ngomong untuk daily activity dengan A1, A2 Padahal bahasa itu teman-teman adalah bahasa yang biasa digunakan oleh anak-anak TK gitu Kita taunya kalau di Indonesia udah keren gitu ngomong dengan bahasa Inggris Yang di A1, A2 Padahal itu bahasa anak TK Dan kalau untuk jenjang tes Tufel, tes IELTS Itu bahasa itu mulai dari B2, C1, C2 Dia memiliki similar vocab tapi dengan kata yang berbeda Tapi memiliki makna yang sama teman-teman gitu Jadi bahasa Inggris itu benar-benar luas kalau kita pelajari gitu Dan saran aku sih kalau memang teman-teman punya waktu gitu Lebih baik di apply dulu deh belajar bahasa Inggrisnya gitu Karena suatu saat ketika teman-teman udah kerja bakal ada titik dimana mentok Karena belum memiliki ability of English itu sendiri gitu Metode apa sih yang bisa membangkitkan kepercayaan diri kita untuk kita bisa memulai belajar bahasa Inggris dari tahap basic dulu deh gitu Nggak usah kita les atau yang lainnya Kalau saran aku sih mulai dulu untuk kita menyukai bahasa Inggris dari kita nonton berita Bahasa Inggris yang secara Ya pokoknya nonton berita yang pakai bahasa Inggris Atau baca-baca artikel Dari situ dari baca itu kan kita mulai menemukan vocab-vocab yang mungkin selama ini kita nggak tahu Tapi memiliki makna arti yang sama dengan vocab dasar gitu Dari kita mendengarkan lagu juga bisa gitu Dan belajar bahasa Inggris itu bener-bener belajar yang menyenangkan menurut aku gitu Karena suatu kebanggaan ya buat kita warga Indonesia bisa berbahasa asing secara fluent Apalagi dalam bidang speaking gitu Dan jangan pernah merasa kalau nggak percaya diri kita nggak mampu Semua orang punya kesempatan kalau kita mau memulai untuk belajar gitu Nggak usah punya yang harus segini-segini gitu Harus punya score to fall yang tinggi, IELTS yang tinggi Nggak usah teman-teman mulai dulu aja dari basic Melatih habit baru kita untuk build up new habit kita Supaya kita punya semangat untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu Kalau kita udah build up new habit kita Jadi kita lebih seneng gitu dengan bahasa Inggris gitu Kalau kita memang udah seneng dengan itu kita pelajarin terus Dan otomatis apa yang kita pelajarin kalau belajar vocab itu Vocab berapa aja yang kita punya, yang kita ingat Tapi nggak kita ucapin ke dalam bahasa sehari-hari Itu bakal lupa Soalnya belajar bahasa Inggris itu sama aja dengan kita belajar bahasa Indonesia Kita bisa fluent speaking bahasa Indonesia Karena bahasa sehari-hari kita ini yang kita ucapin Ini yang kita pakai interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Begitupun dengan bahasa Inggris teman-teman Jadi apa vocab yang kalian baca, makna lagu yang kalian denger Itu kan bisa kita recognize dan setelah itu kita kembali ucapkan gitu Atau dibikin kalimat gitu Dan juga banyak kan di Instagram beberapa quotes tentang bahasa Inggris gitu Atau kita bikin quotes dari vocab yang udah kita punya juga bisa Dan jangan pernah malu untuk improve itu di depan orang lain gitu Karena ya rasa malu itu yang akan menyulatkan semangat kita gitu Jadi yaudah apa yang udah kita pelajarin vocab dari nonton Youtube Dari denger lagu Lebih baik di improve dengan cara kita speaking gitu Speaking gak harus dengan orang Kalau memang kita gak punya people who around kita gak ngerti ngomong bahasa Inggris Gak apa-apa kita speaking sendiri di depan kaca Kayak kita seolah-olah kita lagi public speaking gitu Gak apa-apa Karena memang bahasa Inggris kan untuk mengasah kemampuan ingatan kita dalam si vocab itu gitu Kalau memang udah fluent di vocabnya Baru nanti naik ke tahap grammar dan selanjutnya gitu Jadi gak ada yang susah teman-teman kalau kita mau belajar bahasa Inggris Ya sama kayak bahasa Indonesia Seberapa sering kita mengulang Seberapa sering kita memakai kata-katanya Ya insya Allah kita bakal fluent Buat teman-teman semua yang memang udah ada niatan untuk berangkat ke kampung Inggris pareh ke diri Tapi masih ragu dan masih takut untuk kesana Aku kasih tips buat kalian semua Jangan takut untuk ke kampung Inggris teman-teman Karena di kampung Inggris itu bener-bener tempat belajar yang nyaman menurut aku Karena disana adalah salah satu perkampungan yang bener-bener banyak banget Tempat lembaga les, asrama, dan kos juga gitu Dan untuk tingkat keamanannya gimana sih di kampung Inggris itu bener-bener aman banget teman-teman Apalagi buat kalian perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan di kampung Inggris Itu bisa memilih untuk tinggal di asrama Untuk lokasi lembaga les aku dan asrama aku nanti bakal ditulis di description boxnya itu ada di mana Atau DM langsung ke Instagram aku Di kampung Inggris itu bener-bener nyaman kalau kita ambil program camp Karena di camp itu ada peraturannya teman-teman Di mana kalau kita itu belajar gak boleh pulang lebih dari jam 10 malam Karena pasti pager asrama itu dikunci gitu Dan yang kedua Apa ya untuk kegiatan ibadahnya juga bagus gitu Karena kita harus disiplin beribadah juga kalau di asrama Dan mulai kegiatan itu mulai dari subuh sampai dengan malam Jadi kita harus bangun subuh itu ada kegiatan asrama Di mana itu kita sudah mulai belajar bahasa Inggris Setelah itu ada lagi kegiatan dari jam 7 pagi Itu kegiatan di luar asrama Itu kegiatan di lembaganya sendiri Sampai dengan jam 5 sore Setelah itu dilanjutkan lagi untuk kegiatan di dalam asrama jam 7 malam gitu Dan hidup kita itu memang bener-bener lebih terarah Lebih teratur untuk dalam bahasa Inggrisnya sendiri Karena di dalam asrama itu kita dituntut harus wajib inggris area Ngomong dengan siapapun itu Dengan teman sekamar kita Dengan tutor kita Atau mungkin dengan beberapa penjual yang ada di sekitaran asrama kita Itu wajib menggunakan bahasa Inggris Dan itu adalah salah satu cara yang efektif banget teman-teman Aku bener-bener ngerasain Karena kalau kita hanya belajar di tempat lembaga Ketika kita pulang ke rumah Kita gak ada rules yang mengwajibkan kita untuk Inggris area Tapi kalau di sana ada Jadi vocab yang udah kalian punya Pelajaran yang udah kalian punya Listening, writing, reading Itu bisa kalian improve love speaking Dengan orang yang ada di sekitar kita Salah satunya teman kamar kita Ataupun tutornya gitu Dan gak perlu khawatir juga Kalau kita asrama Itu di sana ada pengasuhnya Ada tutornya Tutornya itu ada Ada lima orang lebih Itu tutor-tutor itu yang akan membantu kita Kalau kita menemukan kesulitan dalam belajar di lembaga itu sendiri Jadi ketika kita punya permasalahan dalam belajar di lembaga Kesulitan dalam belajar gitu Kita bisa sharing sama tutor kita Untuk mendapatkan solusinya Atau ada tugas yang susah untuk diselesaikan Bisa juga sharing gitu Jadi kalau di asrama itu Kita gak hanya build up new habit kita To learn English aja Tapi kita belajar berinteraksi sosial dengan teman-teman kita Dan sangat asik banget Teman-temannya juga gak Dari satu Nusantara Dari Sabang sampai Merauke itu Ada semua teman-teman di kampung Inggris itu Gak cuma kita mahasiswa Gak cuma kita pelajar dari Indonesia Tapi dari luar Indonesia pun ada yang datang ke kampung Inggris gitu Karena memang kampung Inggris Pare itu Salah satu tempat belajar bahasa Inggris yang cukup terkenal di Indonesia gitu Dan untuk di lembaganya itu sendiri Kalian yang mau berangkat Tapi malu karena hanya punya kemampuan basic Gak apa-apa Karena disana pun banyak Kita yang datang ke sana Itu niatnya untuk belajar Bukan kita yang sudah bisa Sudah fluent Terus kita melanjutkan pendidikan di situ Enggak teman-teman Karena ketika kita awal sampai Juga kita dites dulu Kemampuan bahasa Inggris kita dimana Kalau memang masih di basic Ya kita nge-attack Program lesnya yang masih basic gitu Tapi kalau memang sudah di tahap kedua Tahap ketiga Menyesuaikan dengan kemampuan kita gitu Jadi jangan pernah malu Karena orang-orang disana adalah orang-orang yang Memang belajar dari awal Belajar dari basic Dengan umur yang Gak harus dari muda juga Ada yang udah umur 30 40 Masih belajar disana gitu Jadi buat teman-teman Kalau memang mau melanjutkan Kampung Inggris Pare ke diri Jangan ragu-ragu Dan jangan takut Karena disana itu cukup aman Dan cukup tempat yang Bagus untuk kita bisa Improve bahasa Inggris kita gitu Teman-teman Pare ke diri Itu bisa kita naik pesawat Dari Dari Bandara Dininten Ke Surabaya Bandara Juanda Nanti disana juga ada Kita bisa menghubungi Si lembaganya itu Nanti aku bakal kasih tau Lembaganya dimana Jadi dari pihak lembaga Bisa menjemput kita Untuk kita bisa Sampai di tujuannya gitu Atau secara mandiri Juga bisa Nanti kita akan Di Sherlock Dan kita naik taksi Atau grab setempat Yang ada di Surabaya Itu untuk sampai Di Pare ke diri Terus gimana sih Cara daftarnya Apa kita harus datang kesana Enggak teman-teman Itu bisa didaftarkan Secara online Jadi nanti aku bakal kasih tau Kemana sih Contact personnya Lembaga Global English itu Nanti bakal Aku kasih tau Bisa di description boxnya Atau nanti Di Instagram aku Kita nanti bisa Mendaftarkan diri disitu Dan Metodenya dengan Kita transfer uang kesana Nanti mereka Fotohin kwitansinya Dan itu adalah Sanda Salah satu bukti resmi Kalau kita sudah terdaftar Teman-teman Pasti teman-teman Banyak yang ragu Ini bener gak ya Ini ini pun gak ya Jangan takut teman-teman Karena Aku sendiri udah ngalamin Aku daftar di Lembaga yang resmi Namanya Global English Nanti aku bakal share Ke kalian semua Dan ada contact personnya Kalian bisa chat adminnya Untuk menanyakan Keraguan kalian Mulai itu dari Program lesnya Tempatnya Asramanya Gitu Karena Kenapa sih Aku pilih Global English Karena Global English itu Menurut aku Tempat yang Tempat belajar bahasa English Yang cukup lengkap Disitu ada program IELTS nya Ada program Tufelnya Dan Disitu juga Menyediakan kita Untuk preparation Test Sebelum kita official Test Teman-teman Dan dia juga Bekerja sama Dengan beberapa Tempat Camp Tempat asrama Yang memang Bagus Kalau asrama Di kampung Inggris itu Pasti bekerja sama Dengan Lembaga Kursusnya Jadi kita Terpantau Kalau kita Nggak ikut les Dan lain sebagainya Dan Untuk Tempat camp Untuk tempat Kos Itu bener-bener Tempatnya nyaman Dengan fasilitas Yang baik juga Ada Free wifi Terus juga Dengan tempatnya Yang bagus Fasilitas Kamar mandi Di dalam Dan Dengan tempat tidur Yang nyaman juga Tapi kalau Untuk camp Itu Asrama Kita Satu kamar itu Tiga orang Teman-teman Tapi itu juga Cukup nyaman Karena memang Tempatnya juga Bagus Dan dengan Fasilitas yang cukup Memadai Untuk kita bisa Belajar Disitu Oke Jadi buat teman-teman Yang mau Mau mulai Baru mau mulai Belajar bahasa Inggris Atau yang Memiliki cita-cita Untuk melanjutkan S2 Keluar negeri Atau yang Memang benar-benar Baru memiliki cita-cita Untuk S2 Keluar negeri Gak apa-apa Teman-teman Dimulai aja dulu Jangan pernah takut Kalau kita gak bisa Karena Kita gak akan tahu Kalau gak kita coba Semua orang itu Punya kesempatan Tergantung Gimana niat Dan usaha kita Kalau kita memang Sungguh-sungguh Untuk mendapatkannya Insyaallah Itu semua Kita bisa dapetin Mulai aja dulu Dari build up New habit kita Untuk kita belajar Bahasa Inggris Kemudian Kita mencari informasi Tentang BISOS 2 Dan memenuhi persyaratannya Dan mengikuti testnya Itu teman-teman Itu aja Tips dari aku Untuk teman-teman Semua Yang memang Memiliki cita-cita Untuk peluang di bahasa Inggris Untuk bisa Get a great scholarship Bisa banget teman-teman Oke teman-teman Itu aja Tips dan trik Dari aku Untuk belajar bahasa Inggris Dan untuk mendapatkan Beasiswa juga Jangan lupa teman-teman Untuk di subscribe Channelnya Reelist ID Dan di follow juga Instagramnya Reelist ID Saya Nadia Arsati Putri Mengucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton